Black Maria pun mengunuskan senjatanya yang berupa tombak dengan Wanyu Udo di bagian ujungnya. Wanyu Udo adalah hantu di mitologi Jepang yang berbentuk roda dengan wajah seorang pria botak di tengahnya. Black Maria mengatakan bahwa setelah pertarungan selesai, maka Robin akan jadi properti milik Kaido. Robin akan dimanfaatkan untuk membaca pornoclip dan membawa Kaido menuju One Piece. Namun keinginan Kaido dan Black Maria itu tentu tidak akan mudah. Robin menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dan lebih baik mati daripada harus jadi bawahan Kaido. Selanjutnya, anggota Bispires melakukan usaha pengejaran terhadap Yamato Momonosuke serta Shinobu. Bahwa huang berhasil mendeteksi keberadaan Momo yang disemunyikan di dalam baju oleh Yamato dan itu membuat ratusan anggota Bispires melakukan pengejaran. Namun tampaknya, kekuatan Yamato masih jauh di atas anggota Bispires dan membuat dia serta Shinobu masih bisa melarikan diri. Pengumuman bahu huang soal lokasi Momonosuke didengar langsung oleh Sanji yang sedang dalam perjalanan menuju tempat Nine Redscape Bird beristirahat. Sanji pun kebingungan harus kemana menyelamankan Momonosuke atau Nine Redscape Bird. Dia pun bertanya siapa sosok Yamato yang disebut oleh bahu huang. Adegan pindah ke pertarungan antara Perospero dan Carrot yang berakhir dengan kemenangan anak tertua dari Big Mom tersebut. Perospero yang sudah terluka menyebut bahwa cuaca jadi alasan kenapa dia bisa mengalahkan Carrot yang terakhir terlihat sedang berada dalam mode sulong. Perospero pun meninggalkan Carrot di pintu masuk Onigashima dan bergegas masuk ke arena pertarungan untuk mencari Marco de Ponik. Marco pun diperlihatkan sedang sibuk meladeni dua orang alasan sekarigus yaitu King dan Queen. Namun bukan Marco namanya kalau tidak bisa unggul melawan kedua orang tertinggi di Bispires tersebut. Dia berhasil menghentikan usaha Queen yang hendak mengganggu pertarungan Hyogoro X track melawan Apo dan anggota Bispires. Setelah berhasil menahan Queen, Marco beralih ke King yang dengan mudah dia empaskan ke sebuah bangunan. Di momen ini Marco mempertontonkan jurus Ponik Seal dan Bluebird dan kedua serangan itu sukses membuat King dan Queen terkampar. Saat King dan Queen berhasil dihempaskan, Marco sedikit curhat dengan mengatakan bahwa tak mudah melawan dua karakter yang punya nilai berowanan di atas 1 miliar. Dia pun meminta agar Chopper secepatnya menyelesaikan obat penawar Ice Oni agar tugasnya lebih mudah. Situasi di panggung utama Onigashima semakin kacau, lantaran virus Ice One semakin menyebar. Kini giliran Hyogoro yang terinfeksi oleh virus itu dan tampak sangat payah lantaran umur yang sudah tidak mudah lagi. Namun di momen ini tubuh Hyogoro tidak lagi kecil melainkan sangat besar. Sama dengan ukuran tubuh dia saat dulu masih menjadi pimpinan Yakuza. Hyogoro mengatakan kekuatan itu keluar tanpa dia sadari dan akan dia gunakan sekuat tenaga sampai dia benar-benar terinfeksi Ice Oni. Dia pun memberi pidato terakhir sekaligus memerintahkan para Yakuza untuk siap-siap membunuhnya kalau sampai Ice One benar-benar menginfeksinya dan obat penawar belum selesai. Dan Hyogoro pun menepati janjinya untuk berjuang sekuat tenaga dengan melancarkan jurus Hana no Itoryu Dohatsu Kohai yang sukses mengalahkan para mantan Himawarigumi. Di momen itu Hyogoro teringat pada masa lalu dimana dia tidak melakukan apa-apa saat Kaido mengambil Aliwano. Dia berangan-angan jika saat itu dia mengalahkan seluruh kekuatannya maka dia dan Kozuki Oden pasti sudah bisa mengalahkan Kaido. Namun penyesalan selalu datang terakhir dan kini hanya bisa berharap Luffy akan membawa Fajar kembali bersinah Liwano. Episode 1018 pun ditutup dengan adegan Hyogoro yang sudah semakin terinfeksi Ice Oni dan diambang perubahan menjadi Oni. Di momen itu para pimpinan Yakuza sudah siap untuk menebas kepala Hyogoro sesuai permintaan sang legenda Yakuza. Sisanya aku serahkan pada kalian, tak ada yang aku sesali dari hidup ini. Chopper akhirnya memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang dokter sekaligus ilmuwan dengan sukses membuat virus baru untuk melawan Ice Oni buatan Queen. Dia sadar tidak bisa membuat antibody atau antivirus dengan jumlah banyak di waktu yang sangat sedikit. Dan akhirnya memutuskan membuat virus baik untuk melawan Ice Oni. Perjudian Chopper pun berbuah hasil setelah orang-orang yang terinfeksi Ice Oni berhasil diselamatkan. Termasuk Hyogoro yang hampir dipenggal oleh anak buahnya atas permintaannya sendiri. Kemampuan Chopper yang mampu membuat virus taningan mendapatkan perhatian lebih dari Queen. Dia tidak menyangka bahwa anggota bajak laut kecil bisa punya kemampuan seperti Chopper. Di momen itulah Chopper mempamerkan bahwa bajak laut topi jerami telah berkeliling dunia dan melatih diri masing-masing agar bisa jadi lebih kuat dan hasilnya terlihat saat ini. Dia pun mengecam tindakan Queen yang menggunakan virus di medan perang sebagai sesuatu hal yang salah. Virus bukan hal yang seharusnya digunakan dalam perang. Karena cepat atau lambat kau akan kehilangan kendali atas virus itu, kata Chopper. Keberhasilan Chopper membasmi Ice Oni pun mendapat suarakan dari semua orang, termasuk anggota Bis Pires yang akhirnya memilih membantu Chopper daripada jadi bahan percobaan Queen. Di momen itu, Marco tiba-tiba datang dan menahan leher Queen demi memberi kesempatan pada Chopper untuk melancarkan serangan. Chopper tanpa pikir panjang memakar Rumble Ball dan berubah menjadi Monster Point dan langsung menampar Queen sembari mengumpat bahwa dia adalah Rusa, bukan Rakun. Scene kemudian pindah ke kondisi Momonosuke. Momonosuke yang merasa ketakutan tiba-tiba berubah menjadi sosok naga dan sontak membuat Yamato dan Shinobu kaget. Ini bukan pertama kalinya bagi Shinobu melihat Momo berubah jadi naga. Sementara Yamato pantas kaget karena ini adalah kali pertamanya dia melihat Momo menggunakan kekuatan buah iblis artifisial yang pernah dia makan di Panghazar. Berbicara buah iblis yang dimakan Momo, para anggota Sivinol yang ada di Onigashima tiba-tiba menyingkung proyek pemerintah dunia soal buah iblis artifisial. Dr. Vegapang disebut pernah membuat buah iblis artifisial dengan mengambil Lineage Factor milik Kaido saat makhluk terkuat di dunia itu ditangkap anggota laut. Namun buah itu tidak pernah diberikan pada pemerintah dunia karena dianggap gagal dan akhirnya disimpan di Panghazar. Semua orang menganggap buah iblis itu sudah hilang seiring kerusakan yang terjadi di Panghazar. Namun mereka tidak tahu fakta bahwa buah iblis itu telah dikonsumsi oleh Momonosuke dan membuat dia bisa menjadi seekor naga seperti Kaido. Terima kasih telah menonton!